Bagi pecinta Jerman di Perang Dunia Kedua, seperti yang kita ketahui Jerman terkenal dengan divisi-divisi Panzer dan bermotornya yang mampu bergerak cepat dalam manuver yang rumit. Namun biarpun selalu up to date soal senjata, divisi Panzer sendiri tidak mampu memenangkan perang secara utuh. Mereka masih tetap membutuhkan support dari infanteri. Dari infanteri yang baik pasti membutuhkan senjata-senjata yang mempunyai untuk digunakan di medan pertempuran. Oke lah, hari ini kita akan membahas tentang senjata infanteri Jerman yang paling dikenal seantero perang. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referens lebih mari kita saling berbagi. Yang pertama adalah Machinen Pistol 40 MP40 atau Machinen Pistol 40 adalah submachine gun yang paling banyak digunakan oleh Jerman. Ia diproduksi dengan jumlah lebih dari 1,1 juta pucuk senjata. Cukup untuk mempersenjatai 1 dari 6 orang wehmak. Barangkali ada yang sedikit kebingungan dengan perbedaan MP40 dengan STG44. Ya, keduanya merupakan senapan otomatis ringan. Perbedaan utama dari MP40 dan STG44 adalah basis dari kedua senjata itu. MP40 dibuat dengan basis pistol, sehingga ia lebih mirip seperti pistol dengan kemampuan menembak otomatis. Kelemahannya adalah jarak jangkau tembaknya yang sangat terbatas. Karena itulah, MP40 lebih sering digunakan oleh perwira atau anti-partisan. Sedangkan STG44 mempunyai basis rifle, sehingga daya jangkau tembaknya jauh lebih panjang daripada MP40. Semasa perang, MP40 identik dengan pasukan Sustafel atau SS. Karena notabene-nya, memang SS lah yang paling sering berurusan dengan partisan. MP40 dirasa cocok untuk senjata anti-partisan karena kebanyakan perang melawan resistensi bawah tanah berupa tindakan-tindakan polisi atau opresif. Yang kedua adalah Panzerfaust. Semakin menuju ujung perang dunia kedua, Jerman semakin sadar jika produksi tank dan kendaraan lapis bajanya tidak mampu menandingi sekutu. Soviet menghasilkan lima ratusan tank setiap bulannya, sedangkan Amerika Serikat kurang lebih memproduksi jumlah yang sama. Dengan pemboman intensif yang dilakukan sekutu, Jerman tidak mampu menaikkan jumlah produksinya. Sumber bahan baku dan pengirimannya pun dari wilayah Skandinavia terus disabotase. Oleh karena alasan-alasan di atas, Jerman membutuhkan senjata yang cukup murah di produksi namun tetap mempunyai daya gempur yang mempuni terhadap kendaraan lapis baja. Ia juga harus ringan dan mudah untuk dibawa infanteri. Panzerfaust atau Tinju Baja adalah salah satu senjata yang memenuhi syarat tersebut. Panzerfaust memiliki bentuk mirip RPG modern atau beberapa varian basoka versi anti-tank. Fungsinya terutama di front timur adalah menghancurkan sebanyak-banyaknya tank Rusia dengan hanya perlu membutuhkan tenaga infanteri yang minim. Diharapkan dengan senjata ini, infanteri Jerman bahkan Volkssturm mampu mengatasi serbuan pasukan sekutu dengan tank-tank. Namun sayang, ekspektasi itu tidak memenuhi harapan. Salah satunya adalah kurangnya pelatihan terhadap pasukan Jerman di akhir perang. Dan boleh dikatakan tentara yang membawa senjata ini tidak mempunyai harapan hidup panjang karena ia harus ditembakkan dari jarak yang tidak begitu jauh dari musuh. Yang ketiga adalah MG34 atau MG42. MG34 atau Masinen Guer 34 adalah senapan mesin otomatis Jerman yang dikembangkan mulai tahun 1929 dengan menggunakan teknologi aircool. Pada masanya, senapan mesin ini adalah senapan mesin yang paling canggih dengan kemampuan menembak 800 hingga 900 peluru setiap detiknya. Senapan ini juga mempunyai berat yang cukup ringan untuk senjata sejenisnya yaitu 12,1 kg. Wehmach membutuhkan senjata infanteri ringan yang cocok dengan doktrin strom truppen mereka. Infanteri yang mampu bergerak cepat, independen dan mempunyai daya serang dan daya bertahan yang cukup. Karena itulah MG34 dan kemudian varian berikutnya yaitu MG42 muncul. Senapan mesin ini cukup ringan untuk dibawa oleh satu orang personil. Dan satu lagi asisten senapan untuk membawa amunisi. Senapan mesin ini berbeda dengan senapan mesin Jerman era perang dunia pertama yang berat dan repot untuk dibawa. MG34 dan MG42 cocok untuk dibawa dalam mobilitas tinggi karena ringan. Ia juga anti macet karena mempunyai sistem pendingin air. Selama babakan awal perang dunia kedua, doktrin infanteri Jerman sebagian besar berpusat pada senapan mesin. Satu senapan mesin dilindungi oleh beberapa infanteri yang dipersenjatai senapan rifle, granat dan peralatan perlindungan lainnya. Doktrin Strumtub atau pasukan serbu kilat ini nyaris tak tergantikan hingga tahun 1944 ketika STG44 mulai diperkenalkan. Dengan STG44, Jerman mulai berpindah pada doktrin assault infantry modern seperti sekarang ini. Yang keempat adalah Strummer Guer 34. STG44 boleh dikatakan adalah senapan otomatis seringan pertama yang paling operasional selama perang dunia kedua. Ia juga digadang-gadang menjadi blueprint bagi automatic rifle dunia selanjutnya seperti AK47 dan mungkin juga M16. STG44 diproduksi dalam jumlah sekitar 400 ribu unit lebih, namun kedatangannya di kancah pertempuran boleh dikatakan sedikit terlambat. STG44 pun boleh dikatakan merevolusi taktik perang Jerman. Jika secara konvensional Jerman menggunakan taktik satu senapan mesin berat seperti MG34 atau MG42, dilindungi oleh beberapa infantry dengan senapan karabin biasa seperti Mauser 98K, taktik ini tidak begitu mengalami perubahan semenjak Perang Dunia Pertama. MP40 pun tidak begitu digunakan dalam pertempuran jarak jauh karena jangkauan tembaknya yang terbatas. Sementara itu, STG44 mempunyai daya jangkau tembakan yang cukup baik. Ia mempunyai jarak efektif sejauh 300 meter ketika otomatis dan kurang lebih 600 ketika mode semi-otomatis. Jarak yang terbilang cukup baik dibandingkan dengan senapan lain seperti Mauser 98K. Dengan adanya STG44, infantry secara individu mampu mempertahankan posisi dengan jangkauan lebih luas. Sebelumnya, satu posisi harus dipertahankan oleh beberapa infantry dengan satu atau beberapa senapan mesin sebagai inti pertahanannya. Taktik ini dikembangkan selama Perang Parit di Front Barat selama Perang Dunia Pertama. Dan yang terakhir adalah Mauser 98K. Mauser 98K mungkin bukanlah senjata paling modern di seantero Perang Dunia Kedua. Dia juga bukanlah senjata yang paling mematikan yang pernah diproduksi oleh Jerman. Namun, Mauser 98K adalah senjata paling reliable dan easy to use yang pernah diproduksi oleh Jerman. Bahkan, boleh dikatakan senjata terbaik di kelasnya dibandingkan dengan seantero negara yang bertikai di kala itu. Dengan jumlah produksinya mencapai 14 juta, Mauser 98K adalah salah satu senapan yang diproduksi masal terbanyak selama Perang Dunia Kedua. Hanya saja setelah kekalahan Jerman di perang itu, produksi Mauser 98K mengalami masalah semenjak tahun 1945. Dan jumlahnya yang beredar di pasaran sekarang tidak lagi banyak, terutama yang masih fungsional. Mauser memang masih memproduksi beberapa varian untuk berburu atau koleksi. Namun, para pemburu senjata masih mencari versi orisinilnya yang dirasa masih mempunyai akurasi dan tingkat realibilitas yang tinggi. Di akhir perang, Mauser 98K mulai tergantikan oleh senapan semi dan otomatis. Hal tersebut sesuai dengan pergeseran doktrin perang yang mulai mengarah kepada assault infantry. Beberapa pertempuran penting seperti Stalingrad membuktikan bahwa senapan laras panjang seperti Mauser 98K dan teman-teman sekelasnya tidaklah efektif untuk pertempuran jarak dekat. Apalagi pertempuran kota atau urban fighting yang justru semakin common di akhir Perang Dunia Kedua. Ya, kira-kira seperti itulah Coy. Tentang ini bagaimana menurut kalian, Coy?